Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali lagi disini bersama saya di channel The Sacred Story Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan yang bisa Amin, amin, dan berbala alamin Oke, kita kembali lagi disini dan kali ini ada Elsa Sarif dan Ibu Titin Pialyanti Yang telah menertawakan Elsa Sarif Dan Elsa Sarif ini sangat tidak suka dan tidak terima ditertawakan oleh Ibu Titin ya Oke, daripada kita penasaran, mending kita langsung ke saja videonya ya Kalau sebenarnya kalian yang ditahu 2016 bagaimana Para tersangka waktu itu dan kemudian menjadi terdakwa itu kondisinya seperti apa Itu kan yang paham di sekitar Cirebon dan saya juga paham masalah itu Kemudian saya berpikir kalau anak-anak ini memang tidak bersalah Tidak mungkin dia sanggup menyebut nama-nama yang dia ketahui Apalagi di muka persidangan, apalagi sekarang di media Tidak mungkin itu terjadi apabila mereka memang tidak mengalami kepedihan yang luar biasa Emang mereka itu siapa? Cuma anak-anak pulih bangunan Cuma pulih bangunan Emang sanggup ngarang cerita yang tidak pernah terjadi Sebetulnya apa yang diharapkan dari kebohongan? Kalau mereka itu orang kecil Mereka orang kecil Tidak mungkin lah mereka ngarang seperti orang saya juga ngelihat kok kondisinya kayak apa di 2016 Bu Elsa silahkan komentar Sebenarnya tujuan Rudiana itu apa? Membuat kebohongan semua ini ya? Sumanto orang kecil Tapi makan orang dan hukum mati Oh itu kasusnya beda Bu Robi Kedek orang miskin Orang kecil Tapi dia Pembunuh dan sondomi anak-anak 41 orang Jadi tidak usah diceritakan demikian Memberikan suatu image yang play victim Dan kemudian Kalau dibilang Rudiana itu juga Polisi kecil Dari Bintara Bukan tangkat tinggi Dia cuma pada saat itu I have to Nothing for us Kemudian Bilangnya bahwa Terjadinya Terjadinya Penangkapan ini berubah Dari kecelakaan menjadi itu karena Kesurupan itu tidak benar Justru saya sudah dapat bukti Ya bukti apa lagi? Dari rekaman dan pernyataan Dari Linda sendiri Bahwa dia Kesurupan itu setelah tahu Bahwa itu pembunuhan Temannya dibunuh Jadi tiga hari setelah penangkapan Jadi tanggal 3 September Berapa hari? Tiga hari saya ambil kape nya marhum Ini apa namanya? Linda Di rumahnya Linda? Iya Kemasukannya? Iya Kasurupan Kesurupan Tiga hari setelah Setelah kematian Tiga hari Tiga hari setelah kematian Mulai kerasukan Kerasukan Sebenarnya itu bukan tiga hari Cuma sudah telanjur Kakaknya Fina kan ngomong tiga hari Jadi Kesebenarannya Kemasukan itu tujuh hari Nah Ini mana yang benar ini? Setelah penangkapan Tiga hari apa tujuh hari? Setelah kejadian Soalnya Sabtu ketemu Sabtu Jadi yang kesurupan itu Tidak ada kaitannya dengan Rudiana Karena yang kesurupan itu terjadi Tiga puluh hari setelah meninggalnya Ini lebih ngatuh lagi Tidak ada tiga hari Tiga puluh hari Sudah sampai kejadian Ini sudah Sepak saja Jadi yang paling penting Bagi saya Karena saya sudah Sudah pasti ngatuh ya Pertahun jatuh Ucapannya Mana buktinya Dan kita Dari tiga hari Tujuh hari itu Sudah Berbeda Membuat laporan Petra malah Tiga puluh hari Jadi gak usah senyum-senyum Dan kemudian Saya hanya bilang Pertanggungjawabkan Ucapanmu Di bawah sumpah itu Ya Bu Elsa Kita hormati Langkah somasi Yang lakukan Bu Elsa Tetapi pertanyaan saya adalah Anda tentu Harus percaya Dengan klien Anda ya Bu Elsa ya Yaitu Ibtu Rudiana Dan itu Salah satu dasar Kemudian Anda Tetap yakin Bahwa keterangan Ibtu Rudiana itu Benar adanya Tetapi kan keterangan itu Hanya didukung oleh Satu keterangan Aeb Yang sampai saat ini Juga belum ketemu Sementara Dede sendiri Sudah mencabut keterangannya Bagaimana keyakinan Bu Elsa itu Kemudian bisa bertahan Sampai hari ini Anda Belum tahu ya Ada satu saksi Ada Ya ini bertanya Berarti kan belum tahu dong Rana Oh Rana Rana Alias Pying Jangan ketakutauan saya Jangan ketakutauan saya Itu Bu Elsa Rana Saksi ada cat Saksi ada Menguntukkan Semakin Emosi ya Ini orang bicara di Ketakutauan Apa yang lucu Silahkan silahkan Dilanjutkan Bu Elsa Sikap Anda itu Benar-benar ya Meremehkan orang Emang kamu siapa Sampai meremehkan orang Gak jelas Orang bicara Dia ketakutawa Ini orang serius Nanti kan gak bisa Mempertapakan orang Jadi Rana Alias Pying Itu yang Ojol sayur Itu saksi ada Car yang dihadirkan Di pengadilan Yang memberi ketengahan Di bawah sumpah Dia yang Melihat Adanya Keributan Berantem Antara anak-anak muda Yang salah satunya Dia perempuan Mungkin itu Vina Dan Itu dipukulin Kalau memang itu Anak-anak Itu ada dalam Keributan Saksi di bawah sumpah Nah Bapak tahu Nah ini pernyataan Rana sendiri Tukang Ojol Sayur itu Itu pagi Setengah tujuh Itu masih di lokasi Masih di lokasi Saya narik sih Ngojek Di bawah Tol itu Nah kan masyarakat Pada ngomong Itu ada maya Di bawah tol Setengah tujuh kan Nah Laki-laki sama perempuan Malam itu tubuh Yang berantem itu Berarti Tinggalnya di bawah Berarti berantemnya Di bawah lagi Malam udah dipisah Sama saya Berarti berantem lagi Di bawah Dari Bapak yang Bapak Kenal yang Kejar-kejaran itu Ada gak di antara mereka Yang terdakwa itu Oh ya gak ada ya Oh Enggak ada Orangnya jelas-jelas Mengatakan Berarti mereka tidak Bukan kelakunya Bukan Yang dua itu Kan saya kan Sempat Di pengadilan Kesaksiannya Kesaksian dua kali Didengar gak kesaksiannya Ya didengar sih Didengarin aja mungkin ya Ya Mungkin jadi pertimbangan Iya gak ada Biasa aja Dan bukan itu Cuma didengar saja Ada lagi Keterangan-keterangan Yang Tidak dijadikan pertimbangan Sangat mendukung Ini nama baru lagi ya Atau sudah pernah Diajukan sebelumnya Sudah udah pernah itu Di persidangan Oh oke Tapi tidak ada pertimbangan Sumpah Apa yang lucu sih Bu Titin Apa yang lucu Dari diri saya ya Ya Bu Titin Ada yang mau disampaikan Silahkan Ya Bu Titin silahkan Masih di mute Oke silahkan Karena itu Dalam keterangan Di 2016 Ya Ya Karena saya cukup hadir Di sidang Dia juga keterangannya Tidak konsisten Jadi Bu Titin lebih tahu dong Bu Elsa Dia melihat itu Terjadi Pemukulan Itu di persidangan Dia ngomong Saya bolak-balik ke situ Dia jual Ojek Nganter tukang sayur Bolak-balik Tapi tidak Kondisi hujan Dia gak pakai jas hujan Dia mondar-mandir Warawiri Tapi dia tidak Melihat Ada dua orang Tergeletak di situ Dia gak ngomong gitu Kemudian di podcast-podcast lain Dalam wawancara Ada tiga media Yang wawancara sama dia Itu berobah-robah Dan dia meyakini Delapan terbidana Yang sekarang ditahan Itu bukan pelakunya Jadi artinya Keterangan dalam BAP Itu tidak cukup Karena kita Beliakini Dari dulu itu Peradilannya Peradilan sesat Coba lihat Rana Itu sudah sangat Penyelarang sekali ya Podcast-podcast lain Di wawancara Ada I News TV Itu beda-beda Rana Jadi Jangan hanya Melihat BAP-nya Rana Saya ketawa-ketawa Karena saya tahu Rana kayak gimana Kenapa sekarang Rana Tidak lagi Diwawancari oleh media Karena gak ada Yang nyambung ceritanya Jadi ceritanya Ngalor nyidul Silahkanlah Masyarakat Indonesia Coba buka-buka lagi lah Banyak video-video Rana beredar Itu bikin pusing kita 2016 Juga dia sama Belat-belit Berceritanya Ya Ini benar-benar Suatu kebohongan ya Dimana Ibu Elsa Menyatakan Bahwa Ada salah satu Saksi lagi ya Yaitu Ojol Pengantar sayur Yang melihat Ada keributan Empat Orang ya Salah satunya wanita ya Mungkin Bisa diduga itu Adalah Vina Dan disitu Kemudian Rana Melerainya Atau memisahnya Kemudian Besok paginya Rana Mendapat kabar Bahwa ada mayat Di bawah Flyover Sedangkan ini Terjadinya Di Flyover Dan Rana sendiri Menyatakan Bahwa Semua terpidana ini Tidak ada Sangkut pautnya Tidak Ada Satupun Yang dilihat Rana Pada suatu Kejadian Keributan Dan ini Memang Benar-benar Suatu pernyataan Yang Tidak sesuai Ngalor Ngidul Gimana ceritanya ya Oke Dan mungkin cukup sekian dulu Video saya kali ini Dan kita akan Cambung kembali Jilin waktu Dan di video saya yang selanjutnya Untuk itu Saya sudah dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai